Jumpa lagi teman-teman sekarang ini adalah video yang kedua ya cara membuat server modal yang kemarin hosting gratis ya dengan subdomain yang sekarang menggunakan hosting berbayar atau hosting yang mandiri Sekedar notif teman-teman untuk pembuatan hosting ini hal yang pertama teman-teman harus lakukan harus sudah mempunyai hosting dan domain ya Jadi domain itu nama di internetnya misalkan smk.sch.id misalkan seperti itu juga ada hostingnya ya jadi harus sudah terdaftar layanan hosting banyak teman-teman disini tidak bermaksud promosi Tetapi kebetulan admin disini menggunakan dari dewa web ya kelebihan untuk penggunaan hosting mandiri yang pertama kita tidak ada iklan ya Terus yang kedua juga kita bisa mengakses modal itu langsung dari aplikasi modal yang ada di playstore Makanya disini kita akan mandiri ya menggunakan hosting mandiri yang saya sewa maaf maksud saya yang sekolah sewa dan disini saya akan praktekkan dari salah satu sekolah swasta di Tasikmalaya atau di Singapurna yaitu SMK Singapurna ya tempat saya mengajar disini Oke langkah pertama teman-teman kita siapkan dulu untuk aplikasinya yang pertama ada Google Chrome dan yang kedua kita install juga di playstore yaitu modal ya supaya nanti kita coba diakses di dalam aplikasinya langsung seperti itu diakses di sini ada modalnya sudah dipakai 10 million ya 10 juta berarti kita install saja nanti yang ini kita tinggalkan saja teman-teman jadi istilahnya di dalam modal itu kita ini hanya portal saja ya jadi kita mengakses sebenarnya langsung dari server ini hanya poltar saja oke seperti itu nanti ini kita masuk dengan nanti setelah servernya itu sudah jadi oke kita kembali ke desktop disini teman-teman sudah ada untuk icon modalnya sekarang silahkan dibuka untuk Google Chrome nya ya teman-teman sekedar informasi yang kita akan buat server mudanya atau e-learningnya yaitu SMK Singapurna kalau kita buka disini tampilan sekolahnya ini adalah SMK Singapurna SMK swasta yang ada di Tasik Malaya ya teman-teman ya teman-teman oke ini untuk servernya dan ini domainnya ya yaitu SMK singapurna.sch.id nanti kita akan buat lagi subdomain yaitu di belakangnya sebelum kata SMK Singapurna misalkan lms.smk singapurna.sch.id atau belajar.smk singapurna.sch.id atau modal juga boleh disini teman-teman pastikan sekali lagi anda harus sudah punya hosting ya sudah punya hosting sudah punya domain yang sudah publish seperti ini yang sudah tayang seperti itu oke itu selanjutnya teman-teman kita coba kembali dulu ini adalah website SMK nya dan nanti silahkan masuk ke cpanel ya disini saya sudah masuk ke cpanel untuk SMK Singapurna tentu ini akan berbeda-beda ya teman-teman kita masukkan passwordnya ya kita pastikan saja disini teman-teman oke setelah itu kita login oke disini admin tidak bisa menjamin ya tutorialnya sama karena mungkin mungkin perbedaan hosting atau perbedaan fasilitas yang digunakan tetapi biasanya hostingnya itu tidak akan terlalu jauh ya untuk kegunaannya oke ini kita sudah masuk di cpanel teman-teman kita buat dulu subdomain ya seperti yang saya jelaskan yang tadi yaitu ini untuk domain pertama yaitu SMK Singapurna dan untuk subdomain yang kedua yaitu lms.smksingapurna.sch.id caranya teman-teman lebih mudah kita gunakan search saja ya disini ada find this page tulis saja domain oke tulis domain nah disini ada pilihan teman-teman ada addon domain terus ada subdomain nah disini kalau addon domain itu domainnya terpisah ya kalau subdomain masih sama maksudnya terpisah itu misal kita menggunakan smksingapurna.sch.id tetapi dengan addon itu bisa menggunakan lms.belajarnesia jadi domain kebelakangnya itu berbeda kalau addon tetapi harus berbayar berbayar kembali karena domainnya berbeda kalau subdomain itu tidak berbeda alias sama tetapi masih menggunakan domain yang pertama yang tadi smksingapurna.sch.id kita buat subdomain menjadi lms.smksingapurna ya disini kita tulis saja teman-teman lms ya nanti belakangnya .sch.id kalau sudah kita scroll dulu ke bawah nah ini adalah publiknya ini sudah ada teman-teman untuk e-learning smksingapurna.sch.id ini yang pertama kita buat ya kita buang saja untuk subdomain yang e-learning kita ganti menjadi lms ya oke tunggu sebentar oke sudah dihapus kita tulis saja disini lms ya yang tadi terus kita create oke ditunggu saja sampai subdomainnya itu ada oke ini sudah ada teman-teman untuk domainnya yaitu lms.smksingapurna.sch.id kita scroll kita go back dulu ya kita cek di bawah kalau disini sudah ada lms.smksingapurna.sch.id kita coba disini teman-teman oke lms ya bukan e-learning kita belakangnya kita hapus oke lms nah ini belum ada ya teman-teman karena isinya modelnya belum digunakan seperti itu kita masuk dulu ke c-panel yang tadi sekarang kita masuk ke dashboard ya yang tadi terus kita cari disini sublocus ya sebentar kita titik 2 eh titik 3 ya kita cari saja di find page disini ya di bagian bawah nah disini ada subcolus ya bukan sublocus subcolus apps installer ini ada beberapa kita tinggal pilih saja teman-teman oke disini ada beberapa kategori ya ada dengan kategori forum blog juga ada kategori e-learning juga ya oke setelah itu teman-teman coba cari di bagian edukasional ya disini ada edukasional terus kita coba disini ada tulisannya modal teman-teman bisa dipilih disini untuk modalnya bisa dilihat untuk demonya nanti untuk demo modal ya oke ini untuk demonya oke ini demonya nanti kalau sudah di install bentuknya seperti ini ya ini untuk mode mobile di android sedangkan kalau mode desktop kita bisa di klik saja kita pilih pada tanda segitiga oke ini masih di ini untuk tampilan situs ya kita coba ke tampilan awal lagi yaitu menggunakan android kita kembali teman-teman ke cpanel yang tadi ya sekarang oke kita sudah kembali disini ada pilihan ya ada camilo terus ada clarolin ya ada juga yang lain kita fokus di modal saja di bagian atas disini teman-teman cara installnya tinggal kita klik saja install ya setelah itu disini ini tolong lebih hati-hati ya kita pilih untuk versinya yang 3.10 dan disini ada domain ya seperti yang kita sampaikan yang tadi bahwa ada subdomain yang lms kalau misalkan yang smk singapana.schid ini adalah domain utama kalau yang lms ini adalah domain subdomainnya atau domain yang kedua jadi kalau ini dipilih nanti data website anda atau website sekolah menjadi hilang kita pilih yang lms saja kita klik untuk lmsnya terus kita scroll ke bawah teman-teman disini ada admin dan user nya ya ini bisa diubah atau bisa teman-teman juga digunakan secara default ya sementara boleh ya nanti tutorial ini saya tidak saya akan mengubahnya tetapi tidak saya praktikan ya supaya lebih karena password itu rahasia ya seperti itu oke oke saya sudah mengubahnya teman-teman diganti saja menjadi admin ini untuk namanya ya misalkan disini lms smk singaparna oke smk singaparna dibawahnya kita tambahkan juga kita selek al dulu kita copy terus kita selek al kita paste disini misalkan tempat ke tempat e-learning ya atau daring ya dari smk singaparna itu silahkan nanti akan muncul di deskripsi oke di cek lagi untuk bahasanya kita bisa pilih ya ini bahasa untuk instalasi mungkin ya kita pilih ke english saja email kita cek lagi bagian atas ini harus hati-hati teman-teman terutama untuk domainnya ya kalau sudah seperti ini tinggal kita install saja oke tekan install scroll ke bawah lalu ditekan install oke tunggu saja teman-teman sampai 100% ada notif disini ada data directory submitted xc ini berarti data yang sudah dipakai ya yang sudah kita pakai yang sebelumnya untuk e-learning smk singaparna maka ini tinggal diganti saja teman-teman misalkan diganti dengan namanya modal misalkan seperti itu oke kita scroll ke bawah kita ulangi lalu ditekan install oke disini sudah mulai ya meng copy datanya nanti tunggu saja 3-4 menit sampai bisa kita diakses ya untuk modalnya oke ini sudah dan ini adalah linknya untuk LMS ya kita coba diklik saja kalau bermasalah seperti ini teman-teman teman-teman ini berarti ada pemasangan SSL yang belum lengkap atau belum dipasang ya jadi ini harus dipasang dulu SSL nya teman-teman bisa menghubungi bagian customer service ya di hosting Anda atau Anda bisa juga mencoba caranya seperti yang saya lakukan ya oke kita kembali ke softlocus nya teman-teman softcolus ya masih saya kita kembali ke cpanel ya kita kembali ke cpanel terus silahkan di cek di bagian SSL teman-teman bisa di search disini terus dicari ya find in page tulis saja SSL oke di bagian let's and script ya disini SSL tinggal di klik saja setelah itu lihat domain yang sudah terdaftar atau belum terdaftar untuk sertifikatnya kebetulan yang LMS SMK Singaparna tadi saya sudah di install ya kalau teman-teman belum ter install bisa dipasang di bawah disini di klik saja pada bagian isu oke seperti itu terus di yang ini teman-teman di checklist ya keduanya dan dipilih dns ya bukan http tapi dipilih dns nanti di tekan isu saja tunggu beberapa saat seperti itu itu hanya permasalahan yang saya alami http dan https jadi untuk https itu lebih aman ya di enkripsi seperti itu kalau sudah teman-teman boleh kita masuk kembali ke SMK Singaparna ya disini oke dan di cek nah ini sudah masuk ya jadi disini sudah ada tanda gembok ya atau tanda kuncinya itu sudah masuk di SSL ya SSL nya sudah terinstall jadi kita sudah bisa mengaksesnya teman-teman oke kita coba disini login ya admin yang tadi yaitu admin dengan password disini oke kita coba lalu tekan login oke teman-teman ini sudah masuk saya sebagai sistem administrator disini tinggal kita pakai saja untuk LMS model menggunakan hosting mandiri ya tentu dengan digunakan Android mungkin ini bagi yang pertama kali agak ribet tetapi coba pelan-pelan saja dicoba dan tolong teman-teman lebih diperhatikan lagi tentang ketika kita mau menginstall di LMS nya ya terutama di rektori domain yang kita pilih seperti itu jadi yang SMK Singaparna yang domain pertama ini sama sekali tidak terganggu sedangkan yang kedua yaitu subdomain LMS oke selanjutnya teman-teman kita registrasikan dulu ya untuk modalnya disini pilih site administration terus ada registrar your site ya kita klik saja set Anda belum teregistrasi coba kita registrasikan disini untuk nama set listing nya disini do not list my lead tidak apa-apa atau only display my site name juga boleh deskripsi ini untuk negaranya dipilih kita pilih saja Indonesia ya ada tidak Indonesia Uganda Uganda United Turki Scroll ke atas oke oke disini ada Indonesia kita pilih untuk untuk alamat alamat ini ya untuk alamat emailnya tidak apa-apa ini juga terus kita Scroll ke bawah dan disini kalau ada tanda seru kita pilih ya untuk registrasinya kita pilih checklist oke dan ini sudah diisi 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 juga sudah kita register your site oke tunggu beberapa saat hingga website kita atau modal kita sudah teregistrasi teregistrasi oke ini sudah teregistrasi teman-teman tinggal kita continue saja untuk mengelola tugas nanti kita insya Allah di video selanjutnya sekarang kita coba diakses menggunakan aplikasi ya kita masuk dulu ke home terus kita buka aplikasi modal nya oke teman-teman nanti di aplikasi modal kita akan disuguhkan untuk mengisi alamat link LMS yang kita buat disini ya kita masukkan saja yaitu https.2 garis mereng garis mereng dan selanjutnya kita coba di koneksikan ini tadi sudah diregistrasikan tunggu dulu sampai kita bisa masuk ke dalam LMS nya oke kalau belum bisa diakses teman-teman seperti ini berarti versi mobile nya harus kita buka dulu ya kita buka dulu DLMS modal nya disini masih belum bisa teman-teman sekarang kita coba ke site administration dulu setelah itu di scroll ke bawah kita cari pada settingan mobile ya di bawahnya disini ada mobile apps di klik saja terus dicentang defaultnya lalu disimpan untuk perubahannya ini fungsinya untuk membuka supaya modal kita bisa diakses menggunakan Android atau aplikasi yang ada di Android ya ini kita coba kembali ya ini sudah diregistrasikan dan sudah dibuka juga untuk mobilenya tunggu berapa saat hingga tampil seperti teman-teman ini kita sudah bisa masuk ke LMS modalnya sekarang tinggal masukkan yang tadi ya sesuai dengan registrasi untuk teman-teman yang pertama Oke kita login saja di Android nya disini kamu sedang menggunakan versi gratis ya upgrade untuk beberapa fitur ya jangan dulu di upgrade lah ya ini adalah tampilannya untuk versi mobile dan kita bisa mengakses modal langsung dari aplikasi Android dan langsung dari Google Chrome ya seperti itu jadi sama ini untuk versi webnya dan ini untuk versi aplikasinya oke teman-teman itu dulu sepertinya untuk tutorial cara membangun modal di hostingan menggunakan Android lumayan agak panjang perjalanannya mohon disimak saja dan hati-hati ketika menginstall di website-nya atau di subdomainnya ya jangan sampai data anda hilang nanti ketika menginstall di e-learningnya oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat apabila ada yang tidak dimengerti boleh dikomentar nanti kita akan jawab kalau kita mampu insyaallah terima kasih selam belajar nasihat channel